Ayo bun kita cobain ya Ini buburnya Bubur cadil merah putih Kita kasih kuah Gula ya bun Seperti ini cukup Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Ini buburnya pasti lembut banget Bismillahirrohmanirrohim Hmm Enak banget bun ini Dia makan hangat-hangat Goyam-goyam Gigil-gigil ya bun Hmm Kita cobain cadil ya Hmm Mantap Enak banget ini bun Hangat ini purut ya Gimana bun Bubur tiga rasanya secantik ini bun Rasanya enak banget Bunda pengen tau enggak Cara bikinnya Ayo kita ikuti di dapur Cinta 17 Gini bun caranya kita bikin bubur mutiara nya dulu ya Bubur sagu mutiara nya Saya udah rebus 500 ml air Ini udah mendidih dan saya masukkan Ini 100 gram Sagu mutiara Ini akan saya rebus 5 menit ya bun Dari itu Dari saya masukkan Nanti akan saya matikan Sudah 5 menit Saya matikan dulu kompornya Lalu saya tutup ya bun Ini 30 menit lagi Nanti akan saya lanjutkan Pemasang Sementara ini menunggu 30 menit Kita ngerjain yang lain dulu ya bun Ini untuk bahan cadilnya Saya udah siapkan Ini bikinnya cuma sedikit ya bun Cuma 125 gram tepung ketan Akan saya kasih Ini garam Seperempat sendok teh Dan ini sejumput gula ya Lalu akan saya kasih santan Ini santannya 150 ya bun Kita gunakan sedikit dulu Sedikit demi sedikit Ini hangat bun Kita uleni Sedikit dulu bun Jangan kebanyakan Sampai dia kalis dan bisa dibentuk ya bun Setelah ini semua tercampur Akan saya bagi 6 bun Bagi 2 dulu Terus dibagi 3 Masing-masing akan saya beri warna Seperti pelangi ya bun 6 warna Ini dia sudah saya warnai ya bun Biru, kuning, hijau, ungu, merah Sama orange Ambil adonan Sesuai warna dulu ya bun Merah Merah orange Lalu dipipihkan seperti ini bun Biar agak panjang ya Biar agak panjang ya Kesana ya Lalu ini akan saya Cetak pakai Ini fondant cutter ya bun Seperti ini Seperti ini Bentuknya Cadillnya ya Taburin tepung ketan dulu bun Biar gak nempel-nempelan Kalau bunda gak ada fondant cutter Bisa ya bun dibentuk Pakai tangan aja bun Atau bisa dipotong-potong Pakai skrafter Kayak gini Atau pakai Pisau ya Atau pisau yang bergerigi Atau bergelombang Itu juga bisa ya bun Terserah ya bun Kayak gini aja Gak apa-apa Sampai jumpa Pukul Setelah Pukul 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 kalau adonannya gak bisa dibentuk itu berarti dia terlalu kering tambahin santan aja seperti ini juga bisa ya bun kita bentuk tapi makan waktulah ya seperti ini ini bunga-bunganya udah jadi ya bun akan saya rebus saya udah siapkan air mendidih saya rebus satu-satu sampai dia mengapung awalnya dia kayak gini ya bun warnanya rata berapa kuning hijau ada semua ya lama-lama jadi abstrak seperti ini ya ini sisaan dijadiin satu jadi abstrak tak apalah terbus ini udah mengambang ya bun bunga-bunganya kan saya angkat saya tiriskan ini cantik ya bun yang tadi dibentuk satu-satu kita tiriskan dulu ini udah 30 menit saya diamkan ya bun tapi ternyata airnya kurang jadi saya tambahin bun saya tambahin 200 ml jangan saya tutup ya bun ini setelah 7 menit dimasak saya matikan kompornya ini masih kayak gini gak apa-apa ya bun nanti dia akan matang sendiri ini akan saya tambahkan ini sirup pisang susu ya bun biar aromanya tuh wangi akan saya tambahkan segini ya bun centong aduh ya tenggelam centongnya akhir-akhir aja jadi ini untuk penang pengganti gula ya bun opsional kalau bunda suka manis yaudah ditambahin lagi gak apa-apa ya ini kurang manis wangi ya bun jadinya wangi ini akan saya tutup bun saya diamkan sampai nanti bisa dipakai untuk adonan bubur sum-sumnya ini ada 50 gram tepung beras akan saya tambahkan dengan 500 ml santan bun kita aduk ya bun ini saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca dan setengah sendok teh garam dimasak di atas api sedang ya bun jangan terlalu besar jangan terlalu kecil diaduk-aduk terus sampai semua jadi bubur sum-sum ya bun kalau bunda lebih suka gurih bisa ditambahkan ya garamnya opsional ini saya tadi tambahkan garam lagi ya bun biar lebih gurih pokoknya dicicipin aja sesuai selera bunda-bunda ini udah mulai mengental seperti ini bun kalau meletup-letupnya udah rata gitu ya bun berarti ini udah mateng ya bun tapi kalau bunda pengen lebih tanak lagi biar dia awet ya ini dimasak 5 menitan gitu ya bun sampai 10 menit di api yang kecil aja sambil diaduk-aduk nanti dia akan lebih awet ya gak cepet basi ini untuk gulanya takaran si opsional ya bun terserah bunda tapi ini 100 gram gula jawa 1 sendok makan gula pasir dan 250 ml air dimasak sampai semuanya lalu mendidih lalu kita saring ya bun ini udah mateng semua ya bun sekarang kita sajikan ya bun lalu kita kasih sagu mutiara diatasnya sini bun lengket ya bun namanya juga ketan nah seperti ini ya bun udah merah putih kan seperti ini tampilannya ya bun cantik kan merah putih dan ada pelanginya kalau bunda mau buat jualan bisa ditempatin di tin wall seperti ini ya bun di cup seperti ini merah putih cadil pelanginya di tengah nampak kan bun bikinnya bun di cook ya ini bisa disajikan dengan kuah ini kuah gula jawa ya bun buburnya secantik ini bun merah putih terus ada pelanginya ya ini bubur cadil bubur sum sum sama mutiara buburnya nuansa merah putih ya bun semarak kemerdekaan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai semoga menginspirasi dan selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba